Intro Bang, bang atraksinya liat kiri kanan dong, nanti dikira kebakaran loh. Hahaha, funis ini dia roti viral dengan ukuran 30 cm yang full of mozzarella dan dibakar dengan api yang super besar. Unik banget, funis! Ini keren banget sih atraksinya. Jadi anget, funis aku lagi ada di Roti Zain. Ini ternyata pas datang langsung disambut dengan api-api asmara dari si abang chefnya. Aduh, satu! Udah ciri khas dari Roti Zain, pembakaran rotinya pake atraksi kayak begini, funis. Orang-orang yang lewat pasti salah fokus deh, bawaan udah pengen mampir aja. Kalau dari bentuknya yang panjang, kalau super tebal dengan isiannya yang beragam, pastinya bikin kenyangpol nih. Harganya cuma 40 ribuan aja. Bisa banget sih buat berdua atau bertiga ya. Jadi tadi lagi proses pelelehan mozzarella-nya. Nah, jadinya melt-melt gitu. Rasanya apa ini? Kalau untuk rasa, otomatis dia ada perpaduan antara telur, mozzarella, daging cincang, lettuce, dan roti 30 cm ditambah saus semuanya masam-masam saus. Tuh, ini kebayang gak sih rasanya, foodies? Ini food porn banget ya, pengen banget langsung dicobain. Step pertama foodies, telurnya digoreng dulu. Persis kayak bikin telur dadar gitu. Telurnya udah dicampur dengan daun bawang dan juga sedikit garam. Next, rotinya tinggal ditaruh di atas telur dadar. Ini nih bagian yang bikin ngiler. Taburan keju mozzarella-nya super duper banyak, foodies. Pokoknya harus menutupi bagian atas rotinya ya. Abang, ini sekarang kita masukin lettuce-nya dulu ya. Ini adalah lettuce-nya seger-seger banget ya, foodies. Ditaburin kah? Oh, ditaburin. Oke. Sebanyak ini? Iya. Masuk apa lagi, bang? Daging cincang? Oke, setelah itu daging cincang. Tuh, ini full daging loh, foodies. Lengkap dengan lemak-lemak dagingnya. Ini pasti enak banget. Nih, semana nih, bang? Sawak, terserah maunya segimana. Oh, semuanya? Wih, makin menggugah selera nih kalau ditambahin daging cincang, lettuce, dan juga persausan ini ya, foodies. Daging cincangnya ini udah dimasak dan dicampur sama bawang putih, lada, serta penyedap rasa. Jadi, no hambar-hambar klub ya. Sudah buka dari tahun 2015, roti zain ini juga mejeng di CFD South City Pondok Cabai, Tangerang Selatan. Tapi khusus hari Minggu aja, foodies. Tapi kalau mau kepoin di luar hari Minggu nih, cus datang langsung aja ke sini. Alamatnya ada di Jalan Saidi Satu, nomor 59, Cipote Utara, Jakarta Selatan. Oke, saya kasih saus sambalnya, foodies. Wow, ini pasti ada rasa-rasa segar manis asemnya dari sausnya, foodies. Oke, ini saus tomat, tidak terlalu banyak, satu garis aja, karena tak ada asem. Azik. Nah, ini tasem island. Kita mengingin. Sese, sese, sese. Oke, harus zig-zag ya berarti. Wah, cakep. Wadidaw, mantulita ulala M. Foodies. Kalau ditambahin saus, aduh, makin gak sabar ini kepanin icip-icip. Sip, saatnya kita santap-santap. Happy Minggu-nya, foodies. Foodies, ini lumer-lumer banget. Nah, ini yang ada, aduh, topping lettuce-nya, daging cincang, dan juga saus-sausannya nih. Tadi yang kita, ini ada saus Thousand Island, ada saus tomat, saus cabai. Kita coba ya, wah, tuh. Wow, mozarellanya tarik-tarik nih, foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur rotinya juga berbeda dari roti-roti yang biasa, karena ini dia punya supplier sendiri. Yang emang cocok banget, dan pas banget teksturnya untuk dijadikan roti turki seperti ini, roti bangzain ini. Dan juga, menurut aku yang paling ingin enak, yaitu mozzarella sama daging cincangnya. Wow, ini bener-bener rasa enak banget. Kita makan lagi, foodies. Rotinya yang lembut, mozarellanya yang gurih. Wow, beneran bikin baper, eh. Pengen lagi dan pengen lagi nih, gak mau berhenti di pokoknya foodies. Apalagi sausnya juga menambah cita rasa pedas dan sedikit asam. Mantep, tenang. Nah, iya bener banget. Ini, segar banget juga dari lettuce-nya, karena lettuce-nya tadi kita lihat, fresh banget. Menambah cita rasa dan jadi lebih sehat kalau ada sayurnya, kan? Hmm, enak banget. Lumer-lumer gimana gitu ya? Cocok deh nih buat yang kepingin ngembal-ngembal sore asli ngenyangin foodies. Jangan sampai lewat yang kayak begini nih. Rugi dong pastinya, pokoknya takis. Ini telur, daging, dan juga lettuce-nya, dan saus-sausannya tadi. Dan yang paling bikin cita rasanya jadi kaya itu menurut aku sama Thousand Island-nya juga. Jadi ada rasa asamnya sedikit. Foodies foodies roti viral 30 cm ini, you know what, bakalan ada dong di Festival Makan Receh One Stop Unique Culinary Event tanggal 3-4 Agustus nanti di Senayan Park ya foodies. Wih, seru! Eh, tau gak? Masuknya gratis lho. Nah, wadidaw gak tuh? Makanya tunggu apa lagi? Pastiin kamu ada di sana, oke? See you at Festival Makan Receh One Stop Unique Culinary Event Agustus ini. Oke foodies? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an. Habisin dulu ya. Uuuuh! Uuuuh!